Namo Seng Yang Adi Budaya, Namo Budaya Saudara-saudari sedarma, perkenalkan pada malam hari ini saya bernama Joni Surya Tersono Pada kesempatan ini membawakan suatu renungan dharma Renungan dharma membawa topik hidup bahagia sesuai dengan dharma Hidup bahagia Kebanyakan dari kita beraksumsi peranggapan bahwa ketika kita bahagia adalah saat kita memiliki banyak harta Ketika kita menjadi orang yang sukses, menjadi seorang publik video, seorang artis, aktor yang terkenal Dari beberapa cita berikut ini, saya akan menggunakan contoh Mari kita simak, yang pertama adalah seorang Erof Wessler Beliau adalah seorang Taipan, asal Jerman Kekaryanya tidak perlu digagungkan lagi Namun di akhir kisah hidupnya, dia menampilkan diri Pada saat pakomotif sedang berjalan Yang kedua, Skodian Beliau adalah seorang Taipan, asal Rusia Sukses di bidang properti Banyak properti yang dimilikinya Namun di masa akhir hidupnya, sungguh tragis Beliau loncat dari lantai 4 Pentagon, miliknya sendiri Yang ketiga, mari kita lihat Merlin Mondro Beliau adalah seorang artis, cantik, yang sangat terkenal pada masa waktu itu Kecantikannya dan ketenakannya membuat dia sangat terkenal Di kelihatan banyak harta Namun apakah bisa membuat dia bahagia? Merlin Mondro ditemukan lewas di kamar tentunya Beliau adalah seorang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan overdosis Yang keempat, kita lihat Kurt Cobain Kurt Cobain adalah seorang musisi asal Amerika Yang membentuk suatu grup band bersama Nirwana Dia sukses bersama grup band Nirwana Jalan-jalan ke seluruh negara Namun di akhir hidupnya, depresi Kurt Cobain juga ditemukan lewas Dari beberapa cerita di atas Kita bisa kentungkan Bahwa untuk menjadi bahagia Harta, kekayaan, popularitas Belum tentu jaminan Sang Buddha, sang guru agung kita Mengajarkan bahwa jalan untuk mencapai kebahagiaan Adalah jalan untuk mencapainya Nibbana Ada tiga jalan untuk mencapai Nibbana Dalam ajaran guru agung kita Dia mengajarkan dari tiga piramida Yaitu melalui sila, samadhi, dan panya Kita bahas yang pertama Sila Di dalam ajar sila Untuk pengumah tangga Hanya ada lima sila Yang pertama Yaitu tidak membunuh Yang kedua Tidak mencuri Yang ketiga Tidak makan asus sila Yang keempat Tidak berbohong Yang kelima Tidak minum minuman kasi Yang mengembangkan kelaman Kesadaran jiwa Yang kedua Adalah tercapainya Setelah sila Samadhi Samadhi adalah bagaimana kita Mengusatkan Mengonrol pikiran kita Ketika pikiran kita Kita bisa kuasain Kita bisa mencapai suatu Ketenangan Kebahagiaan Kedamaian Maka yang akan dibuluh Adalah sudut yang ketiga Yaitu adalah Panya Kebahagiaan Ketiga Ketiga Berbagi Lima cara Untuk kita bisa Berbahagia Yang pertama Yaitu adalah Cintai diri kita sendiri Yang kedua Adalah Lakukan hal-hal yang baik Yang ketiga Selalu memaafkan Yang keempat Adalah Jangan menyakiti orang lain Dan yang kelima Selalu berbagi positif Kita simak Yang pertama Cintai diri sendiri Pada saat kita Bisa mencintai diri kita sendiri Kita bisa berdamai Dengan hati kita Pada saat itu Tidak ada Pertenangan batin Dengan diri kita sendiri Ketika kita Tidak bisa Mencintai diri sendiri Kita Batin kita Tidak bisa tenang Kita tidur Tidak bahagia Oke Mari kita lanjut Ke poin yang kedua Adalah Lakukan hal-hal yang baik Kita Adalah Manusia Makhluk sosial Kita Selalu Berhubungan Dengan orang lain Pada saat kita Berhubungan dengan orang lain Maka kita Yang melakukan Hal-hal yang baik Lakukan hal-hal yang baik Setiap hari Perbanyaklah Setiap hari Satu kebajikan Maka Hal itu kita Pupuk dari sedikit Mulai sedikit Yang ketiga Adalah Selalu memaafkan Kita Harus bisa Memaafkan Satu sama lain Entah itu teman Entah itu pasangan Hidup kita Atau siapapun juga Selalu memaafkan Dimulai dari kita sendiri Jangan karena kita ego Lalu kita Tidak mau meminta maaf Kepada orang lain Dengan kita Memaafkan Maka Pintu kita Kebahagiaan kita Akan terbuka Yang keempat Jangan menyakiti Orang lain Ketika Kita Bisa Untuk mengendalikan Diki kita Tidak menyakiti Orang lain Maka Kebahagiaan itu Akan terbuka Dan yang Poin kelima Selalu berpokit positif Saat kita Bisa berpokit positif Maka Hasil yang tercapai Adalah positif Berpokit positif Ada dimulai Dari pikiran Sekali lagi Pikiran Adalah pelopor Di dalam Dama pada Dikatakan Ayat 1 Dan ayat 2 Pikiran adalah pelopor Pikiran adalah Pembentuk Hidup Adalah Permainan pikiran kita Kalau kita bisa Ejas pikiran kita Maka kita bisa Bahagia Yang paling kejam Adalah pikiran kita Juga Sahabat yang paling setia Adalah pikiran kita Juga Jadi Pengendalian pikiran kita Itulah sangat penting Ya Pikiran dikuasai Maka kita akan Bahagia Kebahagiaan Muncul Bukan karena situasi Dan lingkungan Yang mendukung Namun Karena kita Bisa memilih Untuk tetap bahagia Dalam situasi Apapun juga Demikian disampaikan Terima kasih atas gunungannya Namu Salim Adi Namu Budaya